Hinaklana. Bab 74. Mokau kau cu sama dengan ketua Mokau, Y.I.M. Inggo Heng. Dalam kejutnya Leng Houtiong lantas hendak berkata, aku, aku, aku apa? Sudah lama aku mencurigai kau dan sudah kuduga kau pasti hendak mohon Y.I.M. Inggo Heng untuk mengajarkan ilmu iblis itu kepadamu, Hektometer, apakah kau sudah lupa kepada sumpah yang pernah kau ucapkan demikian jengek Ui Chiongkong? Pikiran Leng Houtiong menjadi kacau, ia bingung apa mesti memperlihatkan wajah aslinya atau tetap memalsukan Hektometer. Seketika ia tidak dapat mengambil keputusan, segera ia lolos pedang yang dirampasnya dari Hektometer terus menusuk ke arah Tutitong. Bagus, Jiko, apa ingin berkelahi sungguh-sungguh ya seru Tutitong dengan gusar, berbareng pensilnya lantas menangkis. Tak terduga serangan Leng Houtiong itu hanya tipu belaka, selagi orang hendak menangkis, secepat terbang ia lantas berlari keluar. Sudah tentu Ui Chiongkong bertiga tidak tinggal diam, serentak mereka mengejar. Hanya sebentar saja Leng Houtiong sudah berlari sampai di ruangan besar di depan. Jite, kau hendak lari kemana teriak Ui Chiongkong? Leng Houtiong tidak menjawab, ia tetap berlari secepat terbang. Mendadak terlihat seorang mengadang di tengah pintu dan berseru padanya, silakan berhenti. Jite, cengcu saat itu Leng Houtiong sedang berlari dengan cepat sehingga tidak keburu mengerum, tanpa ampun lagi, belang, dengan tepat orang itu tertumbuk. Tuberukan ini benar-benar amat keras sehingga orang itu terpental keluar dan terbanting beberapa meter jauhnya. Sekilas pandang Leng Houtiong dapat mengenali orang itu kiranya adalah Ting Kian, mungkin terluka paras sehingga tampaknya Ting Kian tidak mampu berkutik. Tanpa berhenti Leng Houtiong berlari terus menuju ke jalan kecil. Ui Chiongkong bertiga hanya mengubar sampai di muka kampung, lalu tidak mengejar lagi. Tidak lama kemudian sampailah Leng Houtiong di tanah pegunungan yang sungi, jaraknya dengan kota agaknya sudah jauh, tanpa terasa dia ternyata sudah berlari setian jauhnya. Aneh juga, meski dia berlari-lari secepat terbang dan begitu jauh, waktu berhenti ternyata tidak merasakan lelah, napasnya juga tidak memburu, dibandingkan sebelum terganggu oleh hawa murni yang aneh di dalam perut agaknya tenaganya sekarang sudah jauh lebih kuat. Segera ia menanggalkan kerudung kepalanya. Terdengar suara gemerciknya air, memangnya ia merasa haus, segera ia mencari ke arah suara air itu, akhirnya sampai di tepi sebuah sungai pegunungan yang kecil. Ia berjongkok, belum lagi ia sempat merauk air untuk diminum, tahu-tahu di permukaan air tercermin sebuah bayangan orang yang berambut gondrong, muka penuh gode, dan berkumis panjang, jelek sekali wajah begitu. Semula Leng Houtiong terkejut, tapi ia lantas tertawa geli sendiri. Nyata setelah terkurung setian lamanya di dalam penjara bawah tanah itu dia tidak pernah mandi dan bercukur, dengan sendirinya mukanya sekarang sedemikian kotor. Seketika ia merasa badannya sangat gatal dan risih, segera ia membuka baju dan terus terjun ke dalam sungai untuk mandi sepuas-puasnya. Ia menduga daki di atas badannya itu kalau tidak ada setengah kuintal sedikitnya juga ada tiga puluh kati. Setelah mencuci badan sebersih-bersihnya dan kenyang minum, lalu ia memotong rambutnya di atas kepala. Ketika bercermin lagi ke permukaan air, ternyata wajahnya sekarang tampak lebih angker dan gagah, beda sekali daripada pemuda Leng Houtiong yang bermuka putih mulus itu. Lebih-lebih tiada mirip sedikitpun daripada penyamaran yang dibuat oleh yang buntian tempoh hari. Leng Houtiong coba merenungkan pengalamannya, ia merasa heran tempat macam apakah BWC itu. Mengapa tokoh hebat seperti orang SIEM itu sampai dikurung di situ sampai belasan tahun lamanya? Ia pikir hal ini perlu diselidiki dengan jelas, bila mana YIM Lociampo itu terkurung di sana lantaran terjebak, maka aku harus berusaha menolong dia. Cuma dia telah menyatakan bila bebas dari kurungan itu, maka dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap orang bulim. Jika demikian, orang baik atau orang jahatkah orang SIEM itu? Ini perlu dibikin terang dahulu dan tidak boleh sembarangan bertindak secara ngawur. Dengan wajahku sekarang, asalkan aku berganti pakaian, biarpun berhadapan lagi pasti UI Ciongkong dan lain-lain takkan kenal padaku. Demikian akhirnya ia mengambil keputusan. Waktu ia berpakaian kembali, mendadak jalan darah dan napasnya terasa tidak lancar. Segera ia duduk semadi di tepi sungai dan menjalankan ilmu lekang yang dipelajarinya dari ukiran di atas depan itu, maka terasalah hawa murni yang bergolak di dalam perut itu mulai tersalur ke delapan urat nadi khusus, kemudian perut terasa kosong lagi tanpa sesuatu hawa murni. Leng Hau Tiong sendiri tidak tahu bahwa dirinya sesungguhnya sudah berhasil meyakinkan semacam lewekang yang paling melihai di dunia ini. Tadi waktu memegang tangan Hek Pek Chu, dalam sekejap saja segenap lewekang yang dimiliki Hek Pek Chu sudah kena disedot seluruhnya olehnya serta terhimpun di dalam perut. Sekarang hawa murni baru itu disalurkan ke dalam delapan urat nadi khusus, ini berarti serentak lewekangnya telah bertambah dengan lewekang seorang tokoh seperti Hek Pek Chu, maka dengan sendirinya semangatnya menjadi tambah berkobar. Sementara itu hari sudah dekat maghrib, perut terasa lapar juga, ia coba merabah saku atas jubah rampasan dari Hek Pek Chu itu, ternyata tiada berisi uang perak atau emas, hanya ada sebuah pipa tembakau air, yaitu pipa berbentuk poci yang berisi air, pipa tembakau itu terbuat dari timbel bertatahkan batu zamrut yang indah, terang itu semacam benda antik yang sukar dinilai harganya. Segera ia merapikan pakaiannya, lalu berjalan menuju kota. Terlihat suasana kota Hang Chu di waktu malam yang cukup ramai. Ia mendapatkan sebuah hotel, lalu pesan arak dan daharan untuk makan sekenyang-kenyangnya. Malamnya ia dapat tidur dengan lelap. Besok pagainya ia menggadaikan pipa berbatu zamrut itu dan mendapatkan belasan tahil uang perak untuk membeli pakaian baru, sepatu, dan keperluan lain, semuanya serba baru guys, sesudah berdandan, ia merasa pangling terhadap coraknya sendiri yang serba baru itu. Tiba-tiba teringat olehnya, jikalau siow sumo ai melihat bentukku ini entah bagaimana perasaannya? Ai, aku seakan-akan baru hidup kembali setelah mengalami bencana, mengapa aku selalu terkenang lagi kepada siow sumo ai keluar dari hotel, ia berjalan tanpa arah tujuan. Akhirnya sampai di tepi soho, telaga barat, yang tersohor akan pemandangannya yang indah itu. Dilihatnya di tepi telaga ada sebuah restoran besar pakai merek song silau. Seketika lenghou tiong ketagihan arak lagi, segera ia melangkah ke dalam restoran itu, ia pilih suatu tempat di tepi jendela yang menghadap ke telaga, lalu pesan minuman. Sambil menikmati arak ia melamun pula, kemarin ia masih terkurung di dalam penjara yang gelap bulita di dasar danau, tapi sekarang dirinya sudah bebas dan dapat makan minum sepuasnya, sungguh rasanya seperti habis mimpi saja. Tanpa terasa lenghou tiong telah menghabiskan beberapa poci arak sehingga membuat pelayan restoran melongo heran akan kekuatan minumnya itu. Pada saat lain tiba-tiba terdengar suara tindakan orang, terlihat empat orang naik ke atas loteng restoran itu. Sekilas pandang lenghou tiong menjadi terkesiap. Dilihatnya sorot metu keempat orang itu bersinar tajam, jelas adalah jago silat yang memiliki kepandaian tinggi. Tiga di antara keempat orang itu adalah kakek-kakek yang berusia tahun 1960-an tahun, satunya lagi adalah wanita setengah umur. Dan danan keempat orang sama-sama sederhana, selain memanggul sebuah buntelan di punggung masing-masing, senjata pun tidak tampak mereka bawa. Salah seorang kakek itu berbadan sangat tinggi, ketika sampai di atas loteng dan mengawasi keadaan di situ, sikapnya sangat gagah dan berwibawa. Ia pun memandang sekejap ke arah lenghou tiong, lalu berpaling dan berkata kepada kawan-kawannya, Resik juga tempat ini, bolehlah kita makan di sini, ketiga kawannya mengiakan, lalu mereka mengambil tempat duduk pada meja sebelah sana yang juga menghadap ketelaga dengan cekatan pelayan lantas mendekati untuk menawarkan makanan-makanan yang menjadi kebanggaan restorannya, Siapa duga keempat orang itu ternyata tidak minum arak, bahkan juga tidak makan daging. Yang mereka pesan adalah sayur-sayuran belaka, selain itu mereka pesan lagi enam katimi rebus. Di waktu makan keempat orang itu sama sekali tidak berbicara, selesai makan juga habis perkara, sedikitpun mereka tidak ambil pusing enak atau tidak dari daharan yang mereka makan itu. Dengan sangat hormat pelayan tadi mendekati tamu-tamunya, katanya dengan mengiring senyum manis, sayur campur goreng ini adalah masakan khusus dari koki kami, Hebatnya goreng sayur melulu ini terdapat rasa hati ayam, ginjal babi, dan rempelah itik tiga macam, entah bagaimana pendapat cuon-cuon atas masakan ini seorang kakek yang kekar itu menjawab, Masakan sayur adalah masakan sayur, buat apa pakai rasa hati babi atau hati sapi segala dari logat orang dapatlah lengho utiong menduga orang berasal dari daerah Soatang, Santung. Ia heran entah keempat orang ini berasal dari golongan atau aliran mana, entah apa urusan mereka datang ke Hang Ciu ini. Tapi karena pikirannya sedang dipusatkan untuk menolong orang SIEM itu, ia tidak ingin cari perkara lain, ia pikir sehabis makan segera akan pergi dari situ. Sama sekali pak terduga bahwa kere makan minum keempat orang itu ternyata sangat cepat, beberapa mangkuk mie rebus telah mereka sikat dalam sekejap, lalu membayar terus berangkat pergi tanpa memberi persen segala kepada pelayan. Tentu saja pelayan restoran itu mengomong panjang pendek, terlalu pelip katanya. Tapi ia lantas teringat bahwa di situ masih ada tamu lain, yaitu lengho utiong, cepat ia mendekatinya dan minta maaf, harap tuan jangan marah, yang hamba maksudkan bukanlah tuan. Engkau telah makan minum besar, sudah tentu tak bisa dipersamakan dengan kaum kikir tadi, makan minum besar menjadi mirip tukang gegares saja, ujar lengho utiong tertawa. Lalu ia membayar dan tidak lupa memberi persen kepada pelayan. Ia terus melancong ke seluruh pelosok kota mengikuti langkahnya tanpa tujuan yang tetap. Malamnya ia makan minum pula di suatu restoran yang lain, habis itu barulah kembali ke hotelnya untuk tidur. Lewat tengah malam ia lantas bangun, ia melompat keluar melalui jendela dan melintasi panar tembok hotel terus menuju ke tepi seong di mana terletak kediaman Ui Tiongkong. Ginkang lengho utiong sebenarnya tidak tinggi, tapi sejak berlatih tipan sin kang, ilmu sakti dari papan besi, itu sekarang bukan saja langkahnya enteng dan kuat, cukup satu langkah lebar sesuka hati saja sudah mencapai tingkatan yang sebelumnya tak pernah dibayangkan olehnya sendiri. Begitu cepat langkahnya di tengah malam buta yang sunyi itu, sampai-sampai suara tindakan kaki sendiri pun tidak terdengar. Ketika melihat bayangan pohon berkelebat begitu cepat di sisinya, seketika lengho utiong menghentikan langkahnya dan melongo heran. Pikirnya, sesungguhnya aku masih hidup atau sudah menjadi setan. Mengapa aku bisa berlari secepat ini seakan-akan terbang saja tanpa mengeluarkan tenaga sedikitpun ketika ia meremas-remas tangannya sendiri, jelas terasa sakit, maka ia sendiri menjadi geli pula. Pikirnya, tipan sin kang itu benar-benar aneh, aku cuma berlatih sebulan saja sudah mencapai kemajuan sepesat ini, kalau ku latih terus bukankah aku akan berubah menjadi siluman? Ia tidak tahu bahwa kera melatih ilmu yang terukir di depan besi itu yang paling sulit ialah membuyarkan dulu segenap tenaga dalam, kalau hal ini kurang sempurna dilaksanakan akan berarti maut bagi dirinya sendiri. Untungnya lengho utiong memang sejak mula tenaga dalam sendiri sudah punah, jadi hal yang sukar bagi orang lain telah diacapai dengan tidak mengalami halangan apa-apa. Setelah membuyarkan tenaga dalam sendiri, selanjutnya adalah menyedot hawa murni orang lain untuk dikumpulkan di dalam perut sendiri, lalu mengerahkan ke berbagai urat nadi khusus sebagai cadangan. Langkah ini pun sangat sulit, sebab adalah mustahil bahwa tenaga dalam sendiri sudah hilang, kera bagaimana dapat menyedot hawa murni orang lain? Tapi dalam hal ini kembali lengho utiong mempunyai keuntungan secara kebetulan, sebab sebelumnya ia telah memiliki berbagai macam hawa murni yang aneh dari toko klaksian serta pot kei hawa siok, lantaran itu pula dengan cepat ilmu itu telah berhasil diakinkan olehnya, sebuah mangkuk sedikit dipencet sudah lantas hancur, tanpa sengaja tenaga dalam hekpek, cu juga telah diacedot. Jadi sekaligus ia telah memiliki kekuatan delapan tokoh kelas wahid, apalagi ketika di Xiaolin Si, waktu Hang Sing Tai Su berusaha menyembuhkan penyakitnya juga telah mencurahkan sedikit tenaga sakti Xiaolin Pai ke dalam tubuhnya. Maka betapa kuat tenaga dalam lengho utiong sekarang boleh dikata jarang ada bandingannya di seluruh dunia persilatan. Hanya saja ia sendiri tidak paham duduknya perkara, sebaliknya ia merasa aneh dan terkejut sendiri. Untuk sejenak ia berdiri termenung, pikirnya, kepandaianku seperti sekarang ini terang tak bisa diajarkan oleh suhu, akan tetapi, aku lebih suka kembali seperti dahulu dan hidup senang di tengah perguruan Hoasan daripada luntang lantung seorang diri di dunia Kang Ou, begitulah ia merasa selama hidupnya belum pernah memiliki ilmu silat setinggi sekarang ini, tapi merasakan pula tiada pernah hidup sesunyi ini dan sehampas sekarang. Selama beberapa bulan dikurung di dalam penjara bawah tanah itu dengan sendirinya ia kesepian, tapi sekarang sesudah bebas toh masih berkeliaran di tengah malam buta seorang diri, dasar pembawaannya memang suka ramai, suka bergaul, dan gemar minum arak, meski menyadari ilmu silatnya mendadak bertambah liai, tapi rasa girang itu tidak dapat mengatasi rasa kesalnya yang hampa itu. Setelah termangu-mangu sejenak, akhirnya ia berkata di dalam hati, A.I., semua orang tidak sudi menggubris lagi padaku terpaksa aku akan pergi ke B.W.E. Chang untuk menjenguk lociampu si E.I.M. yang masih dikurung di sana itu. Jika dia mau bersumpah tak membunuh orang belamana lolos dari penjara, maka boleh juga aku menolongnya meloloskan diri, segera ia melanjutkan perjalanan menuju ke B.W.E. Chang. Tidak lama kemudian ia sudah mendaki bukit itu dan sampai di samping perkampungan itu. Suasana di dalam kampung sunyi senyap, dengan enteng sekali ia telah melompati pagar tembok. Dilihatnya belasan rumah di situ semuanya sunyi dan gelap gulita, hanya sebuah rumah di sebelah kanan kelihatan masih ada sinar lampu. Dengan hati-hati segera ia mendekati jendela rumah itu. Ui Tiong Kong, apakah kau sudah tahu akan dosamu demikian mendadak terdengar suara seorang yang serat tua membentak di dalam rumah? Leng Hau Tiong menjadi heran, tokoh macam Ui Tiong Kong ternyata masih ada orang yang berani membentak-bentak padanya. Ia coba mengintip ke dalam melalui celah-celah jendela. Begitu mengetahui siapa yang berada di dalam itu, seketika hatinya berdebar-debar. Terlihat orang berduduk di empat kursi, mereka adalah keempat orang yang dijumpainya di atas loteng song silo siang tadi. Ui Tiong Kong, Tuk Itong, dan Tan Jing Sing bertiga tampak berdiri di depan keempat orang itu dengan membelakangi jendela sehingga wajah mereka tidak kelihatan. Tapi yang satu berduduk dan yang lain berdiri, dari ini pun jelas akan perbedaan kedudukan mereka. Terdengar Ui Tiong Kong sedang menjawab, Ya, hamba mengakui salah. Hamba tidak mengadakan penyambutan sepantasnya atas kedatangan keempat tiang lo, benar-benar berdosa, Hek Tumeter, apa dosanya jika cuma soal sambutan saja jengek kakek yang bertubuh jangkung. Janganlah kau berlagak pilon lagi. Dimanakah Hek Pek Chu? Mengapa tidak menghadap kepada kami diam-diam lengho Utiong tertawa geli, Hek Pek Chu telah terkurung di dalam penjara, tapi Ui Tiong Kong bertiga malah mengira saudara angkat mereka itu telah melarikan diri. Begitulah Ui Tiong Kong telah menjawab, lapor para tiang lo, pengawasan hamba kurang keras sehingga sifat Hek Pek Chu akhir-akhir ini telah banyak mengalami perubahan. Beberapa hari ini dia telah meninggalkan tempat tinggalnya, Hek Tumeter, dia tidak di sini? Tidak di tempat tinggalnya kakek tadi menegas. Ya, jawab Ui Tiong Kong. Kakek itu tampak menatap Ui Tiong Kong dengan sorot metu yang tajam, katanya pula, Ui Tiong Kong, kau cu menugaskan kalian menjaga BWT Chiang ini, apakah kalian disuruh memetik kecapi, minum arak, melukis, dan mencatur melulu tidak? Hamba berempat ditugaskan oleh kau cu untuk menjaga tahanan penting di sini, sahut Ui Tiong Kong dengan membungkuk tubuh. Betul, kata si kakek. Lalu bagaimana dengan tahanan penting yang kau awasi itu lapor tiang lo, tahanan penting itu masih terkurung di dalam penjara bawah tanah, tutur Ui Tiong Kong. Selama 12 tahun hamba tidak pernah meninggalkan BWT Chiang ini, tidak pernah melenakan tugas, bagus, bagus. Kalian tidak pernah meninggalkan tempat tugas, tidak pernah melenakan tugas, kata si kakek. Jika demikian, jadi tahanan penting itu masih tetap berada di dalam penjara bukan betul, sahut Ui Tiong Kong tegas. Mendadak kakek itu menengadah memandangi langit-langit rumah, tiba-tiba ia terbahak sehingga debu di langit-langit rumah itu sama rontok. Selang sejenak baru ia berkata pula, coba kau bawa kami pergi melihat tahanan penting itu, mohon maaf para tiang lo, kata Ui Tiong Kong. Menurut perintah keras kau cudah hulu, tak peduli siapapun juga dilarang menyambangi tahanan itu, jika melanggar, dengan cepat kakek tadi lantas mengeluarkan sepotong benda terus di angka tinggi-tinggi ke atas sembari berdiri. Tiga orang kawannya serentak juga berdiri dengan sikap sangat hormat. Waktu Lengho Utiong mengamat-amati benda itu, kiranya benda itu adalah sepotong papan kayu warna hitam hamus yang belasan senti panjangnya, di atas papan kayu itu ada ukiran-ukiran kembang dan tulisan, tampaknya sangat aneh dan penuh rahasia. Seketika Ui Tiong Kong bertiga lantas memberi hormat dan berkata, Hekbok Lengkei, papan kebesaran kayu hitam, kau cu tiba, hamba akan menerima segala titah dengan hormat, baik, sekarang pergilah membawa tahanan penting itu ke sini, kata si kakek. Tahanan penting itu terborgol dengan rantai, tidak, tidak dapat dibawa ke sini, jawab Ui Tiong Kong dengan ragu-ragu. Hektometer, sampai saat ini kau masih coba putar lidah dan bermaksud mendusai kami, jengek kakek itu. Aku ingin tanya, sesungguhnya Kher bagaimana tahanan itu sampai lolos dari sini tahanan, tahanan itu telah melarikan diri. Ah, mana, mana mungkin, jawab Ui Tiong Kong terperanjat. Orang itu masih tetap terkurung di dalam penjara, mana bisa melarikan diri, oh, jadi kau tidak mau bicara dengan terus terang ya kata si kakek. Perlahan-lahan ia lantas mendekati Ui Tiong Kong, mendadak sebelah tangannya menepuk ke pundak Ui Tiong Kong. Serentak Tut Itong dan Tan Jing Sing bermaksud melangkah mundur, tapi tindakan mereka ternyata kalah cepat dengan gerak tangan si kakek jangkung, blok-blok dua kali, berturut-turut pundak Tut Itong dan Tan Jing Sing juga telah kena ditabok. Pau Tiang Lo, teriak Tan Jing Sing, apa kesalahan kami sehingga engkau menggunakan kera, kera sekeji ini terhadap kami dari suaranya dapat diketahui di samping menahan sakit luar biasa. Ia pun merasa penasaran. Kakek itu menjawabnya dengan perlahan, kalian ditugaskan oleh kau cu untuk menjaga tahanan penting itu, sekarang tahanan itu berhasil melarikan diri, kalian pantas dihukum mati atau tidak jika tahanan itu benar-benar melarikan diri, sudah tentu hamba pantas dihukum mati, sahut Ui Tiong Kong, akan, akan tetapi tahanan itu sampai saat ini masih berada di dalam penjara. Sekarang Pau Tiang Lo datang-datang lantas menggunakan hukuman keji, ini membuat kami penasaran, waktu bicara badan Ui Tiong Kong sedikit miring sehingga dari samping Leng Ho U Tiong dapat melihat jidaknya penuh butiran keringat sebesar kedelai. Maka Leng Ho U Tiong dapat menduga tepukan Pau Tiang Lo tadi tentu sangat liai sehingga jago silat hebat sebagai Ui Tiong Kong juga tidak tahan. Maka terdengar si kakek telah menjawab, baik, silakan kalian memeriksa sendiri ke dalam penjara, jikalau tahanan itu masih tetap di sana, hektometer, biar aku nanti menjura dan minta maaf kepada kalian, seketika pula akan memunahkan hukuman nasah jiu, pukulan pasir biru. Baik, harap para Tiang Lo menunggu sementara, kata Ui Tiong Kong. Segera bersama Tut Itong dan Tan Jing Sing bertindak keluar dan badan rada gemetar. Khawatir diketahui, Leng Ho U Tiong tidak berani mengintip lebih jauh, perlahan-lahan ia berduduk di atas tanah, pikirnya, kau cu apa yang dikatakan itu menugaskan mereka menjaga tahanan penting di sini selama 12 tahun, dengan sendirinya tahanan yang dimaksudkan bukanlah deriku dan tentulah lociampu siyeem itu. Apakah benar dia sudah berhasil olos? Dia dapat melarikan diri dari penjara tanpa diketahui oleh Ui Tiong Kong dan lain-lain, maka kepandainya benar-benar mahasakti. Ya, tentunya Ui Tiong Kong bertiga memang tidak tahu, makanya Hek Pek Cu menyangka aku sebagai Yim Lociampuan, ia pikir sebentar lagi kalau Ui Tiong Kong bertiga sudah memeriksa tahanan di dalam penjara tentu akan dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya. Perubahan-perubahan yang hebat itu kalau dipikirkan benar-benar sangat aneh dan lucu. Didengarnya keempat orang yang duduk di dalam itu semuanya diam saja. Pikirnya pula, keempat orang ini benar-benar sangat pendiam, sudah tidak minum arak, tidak makan daging pula, mana senangnya menjadi manusia. Kau cu yang dikatakan itu dari agama apakah? Jangan-jangan Mokau? Tapi kau cu dari Mokau itu katanya bernama Tong Hong Putpe dan merupakan tokoh nomor satu di dunia persilatan pada zaman ini, ilmu silatnya tiada tandingannya, jangan-jangan keempat orang ini adalah Tiang Lo, tertua, dari Mokau, sebab itulah Ui Tiong Kong dan kawan-kawannya sedemikian takut padanya. Dan jika demikian, jadi Ui Tiong Kong berempat juga anggota Mokau semua begitulah timbul macam-macam pikirannya, tapi bernapas pun dia tidak berani keras-keras, meski diadaan empat orang tua itu terhalang oleh selapis dinding, tapi jaraknya cuma beberapa meter saja, asal napasnya sedikit berat seketika pasti akan ketawan. Dalam keadaan sunyi-senyap itu, sekonyong-konyong terdengar suara jeritan ngeri yang berkumandang dari jauh, jeritan yang penuh derita dan ketakutan. Dari suaranya dapat Leng Ho Utiong mengenali sebagai suaranya Hek Pek Chu. Menyusul terdengarlah suara tindakan kaki yang makin mendekat, Ui Tiong Kong dan lain-lain telah kembali. Segera Leng Ho Utiong mengintip lagi. Dilihatnya Tut Itong dan Tan Jing Sing memayang Hek Pek Chu yang tampak kelemas itu, air muka Hek Pek Chu tampak pucat guram, matanya sayu, berbeda sekali dengan tingkah lakunya yang cekatan dan cerdik sebelumnya. Lah, lapor para Tiang Lo, demikian Ui Tiong Kong berkata dengan suara gemetar, tahanan itu ternyata sudah, sudah melarikan diri. Hamba terima dihukum mati di hadapan para Tiang Lo, Tadi kau bilang Hek Pek Chu tidak di sini, mengapa sekarang dianguncu lagi? Sebenarnya bagaimana duduknya perkara tanya kakek si Pau bernama Ta Icoh itu? Tentang seluk-beluk kejadian ini sesungguhnya hamba juga merasa bingung, tutur Ui Tiong Kong. A.I., kegemaran melalaikan tugas, hal ini adalah salah kami berempat yang terlalu iseng dan tergila-gila kepada kegemaran masing-masing sehingga kelemahan kami ini telah dipergunakan musuh untuk mengatur tipu musliat, akhirnya orang itu, orang itu telah mereka bawa lari, L.H.U. Tiong juga merasa bingung, pikirnya, kiranya L.C.M. Pusye I.M. itu juga sudah melarikan diri, apa betul mereka sama sekali tidak mengetahui? Maka terdengar Pau Tai Icoh bertanya pula, kami berempat dititahkan oleh kau cuh untuk menyelidiki bagaimana sampai tahanan penting itu bisa meloloskan diri. Jika kalian mengaku terus terang tanpa berdusta, maka, mungkin kami akan memohonkan ampun kepada kau cuh bagi kalian, Ui Tiong Kong menghela nafas panjang, sahutnya, saya umpama kau cuh sudi memberi ampun juga hamba malu untuk hidup lagi di dunia ini. Cuma sebelum hamba mengetahui seluk-beluk akan peristiwa ini, biar mati pun hamba merasa penasaran. Pau Tiang Lo, apakah, apakah kau cuh beliau berada di Hang Ciu? Alis Pau Tai Icoh tampak menegak, sahutnya, siapa bilang kau cuh berada di Hang Ciu sebab tahanan itu baru saja melarikan diri kemarin, mengapa kau cuh seketika lantas tahu dan segera mengirim keempat Tiang Lo ke BWC sini ujar Ui Tiong Kong. Hektometer, kau makin lama tampaknya tambah pikun, jengek Pau Tai Icoh. Siapa yang bilang tahanan penting itu baru melarikan diri kemarin, orang itu benar-benar baru melarikan diri pada kemarin siang, sahutu Icoh Yong Kong. Tak kala mana kami bertiga mengira dia adalah Hekti Pekcu, tak tersangka dia telah berhasil memancing Hekti Pekcu untuk ditawannya, lalu menukar pakaiannya dengan baju Hekti Pekcu terus menerjang keluar. Kejadian ini tidak cuma kami bertiga yang menyaksikan, malahan Ting Tian juga kena ditubruk oleh orang itu sehingga tulang iganya banyak yang patah, Pau Tai Icoh menoleh kepada ketiga Tiang Lo yang lain, katanya dengan mengerut dahi, orang ini entah mengacobi lo apa, masakah bisa terjadi begitu seorang kakek yang pendek gemuk di antaranya lantas berkata, kita menerima berita itu pada tanggal delapan bulan yang lalu, sembari bicara ia terus menghitung-hitung dengan jarinya, lalu menyambung, sampai hari ini sudah hari ke-21, tidak, tidak mungkin, seru Icoh Yong Kong sambil melangkah mundur, lalu berpaling dan berteriak, si lengwi, gotong tingkian kesini dari jauh terdengar suara si lengwi mengiakan. Pau Tai Icoh coba mendekati Hekpek Acu dan menjamret badannya terus diangkat, ternyata tokoh nomor dua dari BW Echang itu keadaannya memang lemas lulai seakan-akan seluruh ruas tulang badannya telah terlepas semua. Ya, itulah akibat seluruh tenaganya telah disedot habis oleh Gipsing Tai Hoat orang itu, ujar si kakek hitam kurus sebelah sana. Bilakah kau kena dikerjai oleh orang itu tanya Pau Tai Icoh. Kemarin, sahut Hekpek Acu dengan suara terputus-putus lemah, orang itu mencengkeram pergelangan kananku sehingga aku tak bisa, tak bisa berkutik, terpaksa aku pasrah nasib, lalu bagaimana tanya Pau Tai Icoh dengan tidak mengerti. Melalui lubang persegi di daun pintu itu, aku telah ditarik masuk ke dalam kamar tahanan, tutur Hekpek Acu. Dia menanggalkan pakaian ku dan membelenggu kaki tanganku, kemudian dia menerobos keluar melalui lubang persegi itu, jadi kemarin, benar-benar kemarin? Mana mungkin ujar Pau Tai Icoh mengerut daun? Dan kira bagaimana belenggu baja itu dapat diputuskan oleh nyatanya si kakek kurus? Hal ini aku, aku tidak tahu, jawab Hekpek Acu. Tadi hamba telah meneliti belenggu-belenggu itu, ternyata digergaji putus dengan gergaji baja yang amat liai, sungguh aneh, dari manakah orang itu mendapatkan gergaji halus demikian itu kata Tut Itong. Dalam pada itu si Lengwi sudah datang menggotong tingkian bersama dua orang pelayan. Tingkian menggelepak di atas depan dan tertutup selapis selimut tipis. Pau Tai Icoh membuka selimut itu dan memegang perlahan di atas dada tingkian, seketika tingkian berteriak kesakitan. Pau Tai Icoh manggut-manggut dan memberi tanda agar tingkian digotong pergi lagi. Tuberukan itu benar-benar sangat hebat, jelas dilakukan oleh orang itu, ujar Pau Tai Icoh kemudian. Wanita yang duduk di sebelah kiri sejak tadi tidak pernah membuka suara, sekarang mendadak ia berkata, Pau Tiang lo, jika betul orang itu baru lolos kemarin, lantas berita yang kita terima permulaan bulan yang lalu mungkin adalah kabar bohong yang sengaja disebarkan oleh begundalnya untuk memengaruhi pikiran kita. Usia wanita itu tidak dapat dikatakan muda lagi, tapi suaranya ternyata masih merdu dan enak didengar. Tidak, tidak mungkin palsu, sahup Pau Tai Icoh sambil menggeleng. Tidak palsu wanita itu menegas. Ya, coba pikirkan, Sik Hiyang Chu memiliki ilmu Kim Chong Chu dan Ti Poh Sah, ilmu-ilmu kebal, yang tidak mempan diserang oleh senjata tajam biasa, tapi lima jari orang itu telah mampu menembus dadanya sehingga ulu hatinya kena dikorek keluar mentah-mentah, kepandaian selihai ini rasanya tiada orang keduanya di dunia ini selain orang itu, selagi asyik mendengarkan, mendadak Lengho Utiong merasa pundaknya ditepuk orang dengan perlahan, ia terkejut dan cepat menoleh. Maka tertampaklah di belakangnya telah berdiri dua orang. Karena membelakangi cahaya rembulan yang remang, maka air muka kedua orang itu tidak terlihat jelas. Hanya seorang di antaranya lantas berkata padanya, adik kecil, marilah kita masuk ke sana terang itulah suaranya Hiang Buntian. Keruan Lengho Utiong kegirangan, serunya dengan suara tertahan, Hi, Hiang Toako meski suara mereka itu sangat perlahan, tapi ternyata sudah didengar oleh orang-orang di dalam rumah. Siapa itu Pautai Coh lantas membentak. Maka terdengarlah suara gelap tertawa seorang, suaranya menggelegar memekakkan telinga. Ternyata suara yang keluar dari mulut orang di sebelah Hiang Buntian itu. Orang yang tertawa itu lantas melangkah ke depan, jinding tembok yang merintangi itu ditolak begitu saja oleh kedua tangannya, seketika terdengar suara gemuruh, tembok itu ambruk menjadi suatu lubang besar, melalui lubang tembok itulah orang itu lantas melangkah ke dalam. Sambil menggandeng tangan Lengho Utiong segera Hiang Buntian ikut masuk ke dalam rumah. Pautai Coh berempat sudah berbangkit dengan senjata terhunus, air muka mereka tampak sangat tegang. Mestinya Lengho Utiong ingin lekas-lekas tahu siapakah gerangan teman Hiang Buntian itu, cuma dia berjalan di depan dan membelakangi Lengho Utiong, pula perawakannya tinggi besar, hanya tampak rambutnya yang hitam dan bajunya warna hijau. Kiranya, kiranya Y.I.M. Y.I.M. Kiyampuoy yang datang, kata Pautai Coh ragu-ragu. Orang itu hanya mendengu saja dan tidak menjawab, ia terus melangkah maju. Dengan sendirinya Pautai Coh dan lain-lain lantas menyingkir mundur. Sesudah membalik tubuh, orang itu lantas berduduk pada kursi yang tengah, yaitu kursi yang tadi diduduki oleh Pautai Coh. Baru sekarang Lengho Utiong dapat melihat jelas wajah orang itu yang rada lonjong, air mukanya pucat seperti mayat, tampak jelas membayangkan muka tampan pada masa mudanya. Orang itu menggapaikan tangannya kepada Hiang Buntian dan Lengho Utiong, katanya, Hiang Hiante dan adik Lengho Utiong, Marilah duduk di sini. Demi mendengar suaranya, alangkah kejut dan girangnya Lengho Utiong. Hi, jadi kau, kau adalah Hiimlao Chiampu. Serunya orang itu tersenyum, sahutnya, benar. Sungguh bagus sekali ilmu pedangmu.